Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di AINews Malam. Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pemenuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Nah itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta merasa yang merasa tidak adil sebaliknya ngajukan PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada, Kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok semua. Terdapat juga rontok semuanya. Karena obyek utamanya tidak ada. Sebelumnya pihak Sakatatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sakatatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Sakatatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan Ainews melaporkan.